Pemindahan Paksa Pemindahan Paksa Dan salah seorang peserta aksi sempat mengatakan bahwa aksi ini memang dilakukan sebagai bentuk keresahan namun memang yang cukup disayangkan oleh sejumlah pihak pada saat video ini beredar di beda sosial adalah cara mereka kemudian ibaratnya mengobrak-abrik begitu ya. Kita coba akan update bagaimana kondisi para pengungsi rohingya saat ini dan juga sikap dari pemerintah Aceh sudah bersama kami pemirsa melalui sambungan Skype ada kontributor kami Muhammad Fadli langsung dari wilayah Aceh. Fadli pagi hari ini kondisi para pengungsi bagaimana dan apakah juga sudah apakah masih tetap berada di kantor Kemenku Muhammad Aceh? Baik Bayu dan Terima kasih. Dapat saya kabarkan pagi ini kondisi para pengungsi rohingya ini sudah kembali di basement Balai Gedung Balai Mesiraya Maksudaya dan pagi ini kondisinya sudah kondusif. Memang pada Rabu petang kemarin sempat terjadi aksi pemindahan paksa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Aceh dari tempat ini tempat saya mengabarkan saat ini dipindahkan para rohingya ke gedung Kemenkumham Aceh yang tak jauh dari tempat saya mengabarkan ini memang. Nah pada disana para mahasiswa mengantarkan para pengungsi rohingya ini untuk meminta para pihak Kemenkumham Aceh untuk menindaklanjutin permasalahan kehadiran para pengungsi rohingya. Namun disana mahasiswa tidak mendapatkan solusi dan mereka pada pukul 3 dini hari malam kemarin mereka dikembalikan lagi ke tempat semula Bayu. Dan seperti diketahui saat ini juga kemarin Kemenkumham Pak Maput MD juga sempat mengeluarkan statement bahwasannya untuk mengatasi para pengungsi rohingya yang dia ada di Balai Mesiraya ini nantinya akan dipindahkan ke gedung PMI yang ada di kawasan Ajun, Kota Banda Aceh. Namun hingga saat ini belum ada aksi pemindahan itu. Dan para pengungsi ini disini masih bertahan di Balai Mesiraya ini. Nah untuk sedikit diketahui ya jumlah pengungsi di Aceh itu sejauh ini sudah ada sekitar 1.600 orang lebih yang datang pada pertengahan November lalu. Nah mereka tersebar di sejauh titik mulai dari PD, Banda Aceh, Sabang, Lok Semawi, dan Aceh Timur. Sehingga kini memang pemerintah sudah mengadakan dua lokasi tempat penampungan yang ada di kawasan PD yaitu Gedung Minaraya di kawasan PD dan di kota Lok Semawi. Itu kalau nggak salah tempat bekas kantor imigrasi di sana. Namun di dua tempat itu sudah penuh sehingga tidak bisa untuk menampung para rohingya yang datang di rombongan belakangan ini. Jadi masih membuat para pengungsi rohingya yang ada di tempat saya mengabarkan ini masih tertahan di sini. Begitu, Pak. Padri, upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah baru kali ini terjadi atau sebelumnya juga sudah pernah dilakukan? Sebelumnya sudah banyak penolakan yang dilakukan oleh warga ataupun mahasiswa ya. Sudah melakukan aksi seperti ini. Seperti baru-baru ini terjadi aksi di Sabang, protes warga. Warga di sana memprotes dengan kehadiran para rohingnya. sejauh ini memang cukup intens. Apa namanya? Para pengungsi rohingya ini mendapat penolakan dari masyarakat Aceh. Oke baik, terima kasih Bapak Fadli, para buka langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dan saat ini para pengungsi rohingya sudah kembali ke lokasi awal tempat mereka berada di salah satu basement di wilayah Aceh ya. Terima kasih banyak, Fadli. Terima kasih banyak.